Partai Amanat Nasional pada hari terakhir pendaftaran juga menyerahkan berkas 45 bakal caleg ke KPU Kota Banjarmasin selasa kemarin. Namun hanya unik, kedatangan rombongan disertai dengan kesenian tradisional Seniman Hadrah. Dengan berjalan kaki dan diiringi kesenian tradisional Sinoma Hadrah, rombongan Partai Amanat Nasional Banjarmasin menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif Bacaleg ke Komisi Pemilihan Daerah KPU Banjarmasin selasa kemarin. Bacaleg berlambang matahari terbit ini datang ke KPU menggunakan pakaian putih islami. Diantar hingga pintu masuk kantor KPU di Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara oleh penari kesenian tradisional Sinoma Hadrah. Dilibatkannya kesenian daerah saat pendaftaran caleg sebagai bentuk pelestarian budaya banjar. Terlebih, pan sendiri merupakan Partai Islam yang peduli kearifan lokal. Pada pemilu 2019 nanti, mengusung 45 anggotanya maju dalam pemilihan legislatif dengan target memenangkan 15 kursi di DPRD Kota. Dari Banjarmasin, Suhardian, AI News melaporkan.